Kita beralih ke kabar lainnya Pemirsa, Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara Eropa sejak 24 hingga 31 Juli 2024. Dalam rangkaian perjalanan itu Prabowo bertemu dengan para pemimpin di empat negara yaitu Presiden Perancis, Presiden Serbia, Presiden Turki, dan Presiden Rusia. Rangkaian kunjungan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di beberapa negara di benua biru atau Eropa diawali pada kunjungan pertamanya ke Istana Elize, Rabu 24 Juli 2024. Prabowo disambut oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan tersebut Prabowo dan Macron kemudian membahas seputar isu keamanan global dan rencana peningkatan kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dan Perancis. Tak hanya bertemu Macron, kunjungan Prabowo ke Perancis juga dalam rangka melaksanakan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pembukaan Olimpia de Paris 2024 pada Sabtu 27 Juli 2024. Di momen ini, Prabowo berkesempatan menemui Presiden FIFA Gianni Infantino dan membahas upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Prabowo juga menemui Presiden International Olympics Committee Thomas Bach dan membahas soal potensi Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Olimpia de 2036 mendatang. Usai dari Perancis, Prabowo terbang ke Serbia dan bertemu Presiden Alexander Vucic, Senin 29 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut membahas penguatan dialog politik Indonesia-Serbia serta pengembangan dan mendorong kerjasama ekonomi di semua bidang yang dapat menguntungkan kedua negara. Presiden Vucic sangat antusias bertemu dengan Prabowo dan mengunggah lima foto pertemuan dengan Prabowo lewat akun Instagram pribadinya. Di Senin 29 Juli 2024 tersebut, dari Serbia, Prabowo terbang ke Turki menemui Presiden Recep Tayyip Erdogan. Prabowo merasa terhormat karena disambut langsung oleh Erdogan. Dan saat pertemuan dengan Presiden Erdogan, Prabowo memberikan selamat atas terpilihnya kembali Erdogan sebagai Presiden. Presiden Erdogan pun sangat berharap Prabowo dapat kembali ke Turki usai resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pertemuan Prabowo dengan Erdogan ini membahas soal komitmen kedua negara di bidang pertahanan termasuk peningkatan kapasitas angkatan bersenjata hingga industri pertahanan kedua negara. Dan Presiden terpilih Prabowo mengakhiri rangkaian kunjungannya ke Eropa terbang ke Rusia bertemu Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow pada Rabu 31 Juli 2024. Pada pertemuan tersebut, Prabowo dan Putin membahas penguatan kerjasama Indonesia-Rusia di berbagai bidang yang mencakup pendidikan, pariwisata, ketahanan tangan, dan pertahanan. Selain itu, Prabowo dan Putin juga membahas potensi kerjasama dengan pihak Rusia terkait energi nuklir. Prabowo juga mengungkapkan dukungan atas sejumlah langkah yang akan dilakukan Rusia. Salah satunya rencana membuka Konsulat Jenderal Rusia di Bali sebagai wujud kerjasama di bidang pariwisata ke depannya. Selain itu, Prabowo juga mengundang Rusia untuk menghadiri pameran pertahanan yang akan digelar pada November 2024 mendatang di Indonesia. Terima kasih telah menonton!